Intro Bali, surga kecil dari Indonesia yang dikenal sebagai tanah para dewa. Menyimpan keberagaman budaya dengan seninya yang membesona, keregaman kuliner yang tak terlupa, hingga keindahan alam yang tak hentinya menghipnotis dunia. Selamat datang di Bali. Di utara pulau Bali berdiri kota Singaraja yang menyimpan berbagai macam agama hingga arsitekturnya yang unik. Hal tersebut tidak lepas dari sejarah kota Singaraja. Sebagai ibu kota Sunda kecil, ibu kota provinsi Bali yang kini menjadi ibu kota kabupaten Buleleng. Kentalnya agama menjadi kekuatan yang berdominasi dan meresap ke dalam aspek kehidupan masyarakat Bali. Nyepi adalah hari raya umat Hindu yang merupakan mayoritas penduduk di Bali. Dan akhirnya setelah tiga tahun terhalang oleh pandemi COVID-19, umat Hindu dapat melaksanakan upacara nyepi yang dimulai dari pelasti, pecaru, hingga pekerupukan dengan sakral dan disambut dengan penuh sekecewa. Dilaksanakan dua atau tiga hari menjelang nyepi, melasti merupakan upacara di mana segala sarana persembahyangan yang ada di pura atau tempat suci di arah ke pantai atau danau. Hal ini dilakukan sebagai keyakinan bahwa laut dan danau adalah sumber air suci yang bisa menyucikan segala leteh atau kotoran di dalam diri manusia dan alam. Setelah melaksanakan upacara melasti, hari ini saya bersama masyarakat Kabupaten Buleleng akan melakukan upacara mecaru. Nah biasanya dilakukan satu hari sebelum hari raya nyepi. Maknanya sendiri adalah untuk menjaga keharmonisan antara upat manusia dan juga alam. Jadi tujuan mencari itu adalah kita ingin mengadakan tindakan keseimbangan. Keseimbangan antara ya secara sekali dan sekali. Ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Berdoa bersama di perempatan dan lingkungan masing-masing merupakan puncak dari upacara mecaru. Dalam upacara ini, setiap keluarga membuat caru atau persembahan sesuai dengan kemampuan ekonomi. Persembahan dalam upacara mecaru biasanya berupa nasi lima warna, lauk pauk ayam, dan berumbuhan. Menjelang sore harinya, masyarakat Hindu Bali mulai mempersiapkan pawai Ogo-Ogo. Pawai ini merupakan salah satu rangkaian upacara yang dikenal dengan nama Putayaknya, yang bermakna upaya untuk menghalau kehadiran keburukan dalam diri manusia. Handingnya Bali menjadi sebuah bukti akan hormatnya kehidupan di pulau ini. Terdapat empat pantangan yang harus dipatuhi umat Hindu kala nyepi. Dilarang untuk menggunakan api, lampu, maupun benda elektronik, tidak bekerja dan beraktifitas, dan tidak ada toko atau tempat hiburan lainnya yang buka selama nyepi. Ialah Masjid Agung Jamik Singaraja. Berada di tengah kota Singaraja, Masjid Mekah ini merupakan saksi sejarah masuknya agama Islam ke Pulau Dewata, serta menjadi pusat kegiatan ibadah umat muslim. Berdasarkan kalender hijriyah tahun 2023, awal Ramadan jatuh pada 22 Maret 2023 yang bertepatan dengan ibadah nyepi umat Hindu. Walaupun menjadi minoritas di pulau ini, penduduk muslim tetap diberikan izin untuk melaksanakan ibadah sholat rawih pertama. Dari beberapa agama yang ada di belaleng di Indonesia, itu sudah bersatu dalam lembaga FKUBI, Purum Kerhukunan Umat Beragama. Biasanya sudah terbukti, sudah teruji, toleransi di antara agama yang ada kemelalian luar biasa baiknya. Itu sudah ada komitmen, dan sudah ada komitmen, dan bahkan itu tidak menjadi hamatan daripada masing-masing mereka. Mungkin bisa dimajukan, ya apa enggak? Mungkin bisa dimundurkan. Semua berjalan dengan baik, tidak ada yang dibatalkan. Untuk menghormati umat Hindu yang melaksanakan ibadah di hari nyepi, Masjid Agung Jamik Singa Raja melakukan beberapa pembatasan dalam pelaksanaan sholat fardu dan tarawih di hari pertama Ramadan. Para jemaah juga berangkat dengan berjalan kaki menuju masjid tanpa menimbulkan kebisingan atau kegaduhan. Di Buleleng ini khususnya dari pihak PHDI dengan MOI sudah ada kesepakatan bahwa toleransi yang kita jalankan, umat muslim dalam situasi nyepi tetap bisa menjalankan ibadah sholat rauh seperti biasanya. Cuma kita toleransinya karena ini nyepi, jadi suara yang biasa kita pakai toa atau pengeras suara yang keluar, kita matikan, kita cukup pengeras suara yang ada di dalam saja. Dan untuk pencahayaan juga karena nyepi, tidak ada boleh cahaya yang keluar sampai ke jalan raya, kita cukupkan seminim mungkin pencahayaan yang ada di ruang utama sholat di Masjid Agung Jamik Singa Raja. Sehari setelah umat Hindu melaksanakan ibadah nyepi untuk memohon kehadapan Tuhan Yang Maha Esa untuk menyucikan alam manusia dan alam semesta, umat Hindu melaksanakan ngembang geni atau aktivitas baru. Di sini umat Hindu mengucap syukur dan mulai lembaran tahun baru yang bersih, hidup di dalam kerukunan dan damai. Di waktu yang sama, umat Musni mulai melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Buka puasa di hari pertama Ramadan kerap dilakukan bersama dengan keluarga, kiramat, maupun dengan buka puasa bersama di masjid. Mas Reza, selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Puasa ya hari ini ya? Alhamdulillah yang sehat. Lancar? Lancar, lancar. Hari pertama ya. Ini lagi apa aktivitasnya ini Mas? Nah ini kita biasa seperti hari biasa lah, seperti di bulan-bulan Ramadan biasa, membuat bubur kajanan. Tapi ini tradisinya udah dari zaman dulu banget ya, dari kakek buyut dulu gitu. Program ini yang tradisinya dilakukan oleh orang-orang terdahulu, dibuat program di sini. Sehingga anak-anak muda, takmir lah yang produksi, kita menyebarkan kepada masyarakat. Jadi kurang lebih setiap hari itu ada 300 porsi lah kita sendiri. Berarti ini tajilnya boleh dinikmati sama siapapun? Yang orang Bali sekalipun, yang bukan muslim boleh ya? Oh boleh. Ada beberapa pemuda yang non-muslim, terutama Cina, yang sering biasa di sini. Makan, kadang-kadang ada musyapir yang datang, temannya non-muslim, temannya duduk di sini, saudara yang muslim makan, habis itu kumpul, makannya bersama itu bisa. Nah, apalagi kalau di bulan Ramadan ini kan bulan sehusus ya. Surah P 2014. Puasa yang bertepatan dengan nyepi menjadi bukti luar biasanya kemampuan masyarakat Bali untuk hidup bersama dan berdampingan Melaksanakan kegiatan ibadah masing-masing, menghargai satu sama lain yang membentuk toleransi antarumat beragama Harmonisasi antarumat beragama merupakan modal penting demi menciptakan kedamaian, kerukunan, serta pembangunan peradaban nasional Terima kasih telah menonton!